Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam merenungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 11 Juli tahun 2023, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah dan tuntunlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, Firman Tuhan hari ini diambilkan dari Masmur 116, ayat-ayatnya yang ke-12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang terkasih, apa hal yang paling ditakuti oleh manusia? Jika pertanyaan ini ditujukan kepada Pemasmur, jawabannya adalah kematian. Pemasmur mengungkapkan ketakutannya di dalam ayat yang ketiga dari Masmur 116 ini. Dikatakan di sana, tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Saya pikir tidak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi kematian. Mengapa? Karena setiap manusia tentu ingin hidup. Sekalipun kematian bagi semua yang hidup adalah kenisjayaan. Di antara kita, bayang-bayang kematian mungkin pernah terlintas di dalam benak dan hati kita. Kalaupun kita luput dari maut dan masih hidup sampai saat ini, semua itu semata-mata hanya karena anugerah dari Allah, Sang Pemberi Hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebajikan atau kebaikan Tuhan tentu tidak hanya dinyatakan di dalam keadaan gawat darurat saja, tetapi juga setiap saat. Untuk itu, pertanyaan pemasmur seharusnya menjadi pertanyaan kita juga yang selalu kita renungkan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya, segala kebaikannya kepadaku? Pemasmur tidak hanya berhenti dengan bertanya. Dia menjawab pertanyaannya sendiri. Dia punya cara untuk menyatakan syukur kepada Allah atas segala kebajikan atau kebaikan Allah yang dinyatakan kepadanya. Jika pertanyaan pemasmur tadi ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan juga kepada saya, bagaimana akan dibalas segala kebajikan Tuhan? Apa jawaban Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Mari kita renungkan jawaban ini dan kita wujudkan dengan penuh rasa syukur. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap kebajikan dan kebaikan yang Tuhan nyatakan setiap saat kepada kami. Ajarlah kami untuk hidup penuh dengan rasa syukur sebab Engkau baik kepada kami di sepanjang waktu. Mampukan kami untuk mewujudkan rasa syukur kami dengan apapun yang dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.